Emang ada apa dengan nasi? Ya nasi tadi sudah jelaskan di awal, kalau sudah dia dibuang pembungkusnya, masalah dia. Nasi itu. Jadi semua yang Allah ciptakan itu biasanya, umumnya ada pembungkusnya. Pisang ada pembungkusnya. Ini kan pembungkusnya nih, kulitnya nih. Untuk melindungi dalemnya. Nasi itu kalau Anda pengen makan nasi yang sehat, makan nasi sama biji-bijinya, sama pembungkusnya. Bijinya dan pembungkusnya. Selama ini pembungkus nasi itu siapa yang makan? Ayam. Ayam kan? Coba lihat ayam-ayam kampung, ayam-ayam makan bekatul sekampung. Tidak ada kena diabetes mereka. Betul kan? Manusianya kena diabetes. Emang ada apa dengan nasi? Ya nasi tadi sudah jelaskan di awal. Kalau sudah dia dibuang pembungkusnya, masalah dia. Nasi itu. Jadi semua yang Allah ciptakan itu biasanya, umumnya ada pembungkusnya. Pisang ada pembungkusnya. Ini kan pembungkusnya nih, kulitnya nih. Untuk melindungi dalemnya. Nasi itu kalau Anda pengen makan nasi yang sehat, makan nasi sama biji-bijinya, sama pembungkusnya. Bijinya dan pembungkusnya. Selama ini pembungkus nasi itu siapa yang makan? Ayam. Ayam kan? Coba lihat ayam-ayam kampung, ayam-ayam makan bekatul sekampung. Tidak ada kena diabetes mereka. Betul kan? Manusianya kena diabetes. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan gula, ayamnya lenggang kangkung depan kita. Kakinya sehat, apanya sehat. Manusianya, pagi, siang, malam nasi lagi, nasi lagi. Kalau makan beras, nasi itu kan bentuk jadinya. Kalau makan beras, makanlah beras sama pembungkusnya. Jadi kalau sekarang Anda mau makan nasi putih, jangan lupa makan juga bekatulnya. Tapi kan repot. Mendingan makan yang gampang aja. Atau kalau enggak Anda pergi kata, ini belum cerita nasinya atau berasnya pesisida loh. Belum cerita saya. Panjang urusannya. Kemarin saya sempat ke Malang, di Malang itu ada salah satu panitianya, dia mahasiswa, itu subhanallah, dia diutus sama dosennya untuk meneliti di daerah Batu Malang, kata dia cerita gitu. Di Batu Malang itu ternyata banyak asi. Asi ya, asi pada ibu-ibu di sana, ternyata banyak logam beratnya. Asinya coba. Dari mana ceritanya, kalau bukan dari semprotan pesisida? Sebagian besar, kemungkinan besar ya. Seperti itu. Sekarang nyuruh mereka nyetop juga enggak bisa. Kita ya selamatin diri kita aja. Kalau memang, apa namanya Bapak ibu bisa tanam, tanam, tapi kalau enggak ya cuci dulu dengan bersih-bersih. Nah baik, itu yang pertama nasi. Nasi putih. Berarti digantikan apa? Kayak begini nih. Kebetulan saya dapat makanan sehat nih. Kalau enggak mau makan makanan si putih, bisa pilihan yang lainnya apa? Ini kan sehat. Kalau saya mau tantang Anda nih, tantangnya apa? Coba bikin konsep rumah makan padang sehat, nanti saya endorse. Saratnya apa? Ngikutin apa yang saya mauin. Karena beberapa teman-teman tuh mereka bikin tuh beberapa restoran makanan sehat gitu kan. Makanan, pertama tadi nih, ganti nasi merah juga bisa. Kalau enggak ya nasi coklat, beras coklat, atau enggak beras hitam. Kalau enggak, memakan nasi juga enggak apa-apa. Kan gitu. Berarti kalau Anda pengen makan lontong atau ketupe. Ketupat padang itu? Ketupat padang itu isinya apa? Sayur. Iya kan? Ada lontongnya, ada ketupatnya, ada santannya, sama kerupuk. Yang paling sehat dari ketupat padang apanya? Air putihnya, Masya Allah. Iya kan? Jadi begini secaranya, sebelum makan ketupat padang, minum air putih yang banyak. Gitu. Apa-apa makan? Tadi saya katakan, silakan makan, tapi ingat tanggung jawab dengan bakar-bakaran. Itu aja. Nah tadi yang pertama tadi, nasi putih ya. Ganti dengan apa? Banyak pilihannya. Ubi bisa, ubi jalar, ubi singkong, bisa. Atau beras begini juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, minyak. Mulai sekarang, kalau Anda mau sehat, saran saya, saran saya, minyak goreng, kalau Bapak Ibu mau tukar, ganti dengan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa. Minyak kelapa sama minyak kelapa sawit, beda nasib sebenarnya. Minyak sawit itu sebenarnya bagus, asal jangan digoreng. Paham maksudnya? Jadi kalau Anda pengen makan kayak beginian, mau digoreng, jangan digoreng minyaknya. Mendingan direbus. Ajarin mudah, enggak ada sih, tapi enggak apa-apa. Nanti saya kasih caranya bikin nasi sehat. Kalau memang tetap enggak ketemu nasi merah, enggak ketemu ubi, tapi ubi sini kan banyak, ubi kan? Ubi banyak, ubi singkong itu kan banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kedua tadi, lemak, kan minyak itu kan lemak. Nah, bagaimana cara kita bisa mengasup lemak dengan baik? Gampang. Bapak sekalian, kita punya banyak sumber lemak yang baik di Indonesia. Salah satunya adalah alpukat. Alpukat itu sumber lemak yang paling baik, dan termasuk alpukat ini ibu-ibu khususnya ya, bisa sangat membantu untuk melancarkan reproduksi atau memperbaiki reproduksi Anda. Karena kalau secara, Bapak-Ibu kalau Anda lihat alpukat, alpukat itu bentuknya kayak, oh, kayak kandung rahim. Bukan alpukat, tapi bentuknya kayak gitu lah, lonjong gitu kan. Seperti itu. Dan semakin, jadi, kenapa alpukat selama ini jadi masalah? Dia lemak, tapi lemak yang baik. Masalahnya apa? Karena orang makan alpukat, minum jus alpukat, seperti itu kan, ya paling tiga kerok, kerok-kerok-kerok, sisanya apa? gula. Gula lagi. Nanti kalau Anda ketemu ya, abang-abang jus atau udah-udah yang bikin jus itu bilang jangan pakai gula lagi. Katakan sama dia, saya sudah cukup manis tanpa gula. Nah gitu. Ya. Terus bagaimana caranya katakanlah kita bisa mendapatkan manisnya? Bisa banyak pilihan, salah satunya kurma. Salah satunya kurma. Jadi alpukatnya nanti di blender sama kurma. Ini akan jadi makanan yang sangat baik untuk pencernaan. Jadi pagi-pagi, coba nih orang Padang, ya teman-teman di Padang ini ya, di Padang sini, diganti sarapannya. Ketupatnya diganti. Bisa nggak diganti? Bisa. Saya kemarin nyobain, nyobain bikin ketupat, bukan ketupat dia, tapi dia kayak mirip ketupat dari, dari apa ya, dari siratake. Siratake itu dari ubi iles-iles namanya. Ya. Semacam ubi-umbian, ya. Itu ternyata seratnya tinggi banget. Kalau nggak, itunya, misalkan nih, ini salah satu cara mengubahnya sih ya. Kalau nggak, itunya diubah. ketupat itu diubah pakai ubi, ubi singkong. Dibikin bulet-bulet gitu kan. Tapi nanti jangan banyak-banyak juga. Untuk sekedar mendapatkan karbohidrat aja. Sebelumnya Anda makan itu, sebelum Anda makan itu, Anda makan buah yang banyak dulu. Ya, supaya badannya siap untuk mengolah tadi. Supaya nggak ngantuk. Salah satunya. baik, yang tadi yang ke tiga tadi apa? Minyak. Eh, gula pasir. Satu tadi, nasi. Dua? Minyak. Tiga? Tiga belum. Tiganya minyak. Minyak lah. Minyak. Ya udah lah. Pokoknya satunya nasi, duanya minyak, tiganya gula. Nah, gulanya Anda tidak lagi pakai gula pasir. Mulai sekarang. Pilihan gulanya apa? Bapak-bapak kalau main minum kopi, ini saran saya. Minum kopi, kopi itu bagus. Asal jangan dikasih gula pasir. Jadi kalau Anda makan kopi, minum kopi gitu kan, minum kopi. Kopinya nggak usah pakai gula, kopi pahit aja, makan kurma. Kan manis juga. Gitu kan. Kan ketemu manisnya kan. Itu jauh lebih sehat. Atau nggak, ininya, kopinya dikasih gula aren atau madu. No gula pasir. Termasuk bikin, apa tuh? Bikin sambal. Ada itu nggak? Ibu-ibu biasanya kan makan, atau bikin sambal kan pakai gula. Nah, nggak pakai? Manisnya dari apa? Nggak pakai? Oh, serius. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Oh, Oh, Terima kasih telah menonton!